Tidak seperti biasanya, terlihat warga Pekon Napal kerumuni Balai Pekon pasalnya 134 keluarga penerima manfaat mendapati surat undangan resmi dari pemerintah Pekon Napal. Warga diundang ke Balai Pekon dalam rangka pembagian bantuan langsung tunai melalui Dana Desa bulan ke-9 tahun 2022 bertempat di Aula Balai Pekon Napal. Dalam kesempatan ini, Camat Bulog Yuli Narti yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan menghadiri pembagian bantuan langsung tunai melalui Dana Desa, Pekon Napal. Dalam sambutannya, Camat Bulog Yuli Narti yang diwakili oleh Sekretaris Camat Yusmanto Agung berharap bantuan langsung tunai melalui Dana Desa yang diterima oleh masyarakat Pekon Napal. Tersalur pada masyarakat yang memang betul membutuhkan dan tepat sasaran. Sekretaris Camat Bulog Yusmanto Agung berpesan kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai melalui Dana Desa, agar dapat menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Senada Kepala Pekon Napal, Syafruddin mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bantuan langsung tunai melalui Dana Desa tahap ke-9 sebesar Rp300.000. Dari hasil musyawarah Pekon khusus sebanyak 134 kakak calon penerima bantuan langsung tunai melalui Dana Desa yang disalurkan langsung kepada warga masyarakat pada hari ini. Masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000, ucapnya. Acara tersebut dihadiri oleh Babinkam Tipmas, Bripka Andri Setiawan, Babinsa Ade, Ketua BHP berserta anggota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!